Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya untuk kali ini saya ada kedatangan mobil Honda Brio untuk yang akan kami kerjakan yaitu kita sepet pada bagian pamper depan samping kanan untuk kondisi pampernya sebelumnya dengan kelukaan tekok parah namun kali ini sudah kami benarkan terlebih dahulu berikut bisa dilihat pada bagian yang sangat barat berikut merupakan bagian yang sebelumnya bagian tekok parah dikarenakan sebelumnya nabrak mobil APV bagian pamper belakang namun dari mobil Brio nya sendiri pampernya yang kalah untuk tahap pertama yang dilakukan yaitu dengan peras pengampasan dan sebelumnya sudah dikitab magic dengan cara dipanaskan menggunakan las lalu dipres menggunakan papan kayu dan menyelipai bentuk bagian pamper sebelumnya untuk proses pengampasan sebelum ditembul kita ambas menggunakan amplas nomor 150 karena untuk mengurangi resiko dari barat yang tidak perlu ditembul untuk tahap selanjutnya setelah permukaan sudah ditembul kita masuk ke tahap proses pengampasan dan pembentukan bodi untuk tahap proses pengampasan pertama kita menggunakan amplas paling dasar nomor 80 untuk mengurangi resiko pada bagian bodi yang terkena desekan amplas yang tidak pada bagian jembul sehingga proses pemaretan pada bagian yang tidak ditembul resikonya tidak terlalu parah untuk yang selanjutnya setelah melalui beberapa proses pengampasan dan sudah di amplas hingga di akhir pengampasan menggunakan nomor amplas 900 sebelum kita semprot ke chat dasar untuk hari ini permukaan yang ditembul sudah kita amplas hingga nomor 600 dan berikut sedang kami chat dasar untuk chat dasarnya dari warna yang asli kita camurkan sedikit warna hijau supaya hasil akhirnya akan lebih menutup dan untuk pengampasan dasar kita tidak menutup pada bagian lampu terutama yang tidak dicat karena dalam proses pengampasan dasar ini kita semprotkan secara stabil dengan presisi dan penyemprotan dengan ketebalan yang lebih tipis sehingga proses pengajatan dasar tidak kita semprotkan secara full maksimal untuk tahap yang selanjutnya setelah permukaan sebelumnya kita semprotkan set dasar dan sudah di pastikan semprotkan tidak ada lagi yang bagian kurang karena tembul yang masih ada sedikit berlubang kita semprotkan lagi setelah semua dipastikan sudah maksimal dan sudah siap untuk di chat untuk pengecatan warna silver sendiri karena warna silver lebih mengutamakan kebagian warna siralik karena menonjolkan warna siralik tersebut setelah proses pengajatan apabila kita mau lanjut ke proses pemernisan atau kita semprot pulang sebaiknya pada bagian penyemprotan tersebut warna silver tidak perlu kita amplas ulang sebelum ke proses pemernisan karena warna padatkan warna tersebut penyemprotan warna pengecat dari warna enak tersebut pengecat kebetulan pada usian dar Banana bahwa warna sial darah solider ini akan terlihat karena bagian yang sudah di amplas karena warna silver sendiri lebih menunjolkan ke syralik dan jika syraliknya sedikit tergores pun maka akan sangat terlihat seperti sudah di amplas dan hasil akhirnya akan kurang maksimal untuk tahap yang selanjutnya setelah dipastikan kita semprotkan warna dan sudah menyerupai dari warna bentuk asli seru full body mobil dan sudah dipastikan warna tersebut telah seimbang dan tidak berbeda dari warna yang lain dari body tersebut selanjutnya kita masuk ke proses pemermisan untuk pemermisan sendiri kita menggunakan pernis jenis kot dan untuk takaran dari pernis 2 banding 1 untuk takaran pernis antara pernis dan dilar jika 2 banding 1 sehingga dalam proses penaparan atau pengaplikasian pernis kita mengutamakan pernis lebih banyak dibandingkan tenet sehingga dalam pernis penyemprotan akan lebih mudah menghilap dan menghilap tersebut akan lebih bertahan lama pada tahap pertama penyemprotan pernis kita semprotkan secara kaput untuk menghidupasi hasil akhir pemermisan tidak melel sehingga proses pemermisan bisa tidak ulang hingga 3 kali dan jika pada tahap proses pemermisan dari pernis yang pertama sudah kita semprotkan secara full maksimal dengan angin yang stabil dengan pengeluaran cat yang stabil maka bisa dipastikan hasil pemermisan jika diulang terlalu banyak hingga 3 kali bisa meler dan pernis tidak diulang hingga 3 kali maka hasil pemermisan akan cepat pudar dan cepat rusak atau bisa jadi cat tersebut lebih cepat menghirup dan warnanya cepat hilang terutama pada bagian yang sudah ditempol sehingga dalam beras pemermisan sendiri kita sembelkan secara berkala atau bertahap sehingga hasil pernis akan lebih maksimal dan awet sehingga akan dipertahankan lama selamat menikmati pada tahap proses pemermisan sendiri setelah kita sembelkan setelah kita sembelkan pada tahap penelan pemermisan kita bisa semprotkan secara maksimal lebih membilap dengan cara kita sembelkan lebih banyak lapisan sehingga dalam proses pemermisan apabila kita lebih memaksimalkan di proses pernis dan jika tebal maka hasil akan lebih maksimal dan membilap dan juga bisa dipastikan akan bisa bertahan lama dan awet terutama bisa bertahan menggelap seperti hasil cat warna orsinil atau hasil dari dineran sehingga bisa dipastikan dari pemper tersebut tidak akan terlihat bahwa pemper sudah pernah di cat ulang untuk memaksimalkan dari proses pemermisan sendiri supaya hasil dipastikan akan lebih maksimal dan karena disini pada bagian pemper jika kita sembelkan pernis secara tanggung dan hanya disepet maka akan kita sembelkan pernis secara full namun dengan cara tertentu yaitu dengan cara pada bagian yang sebelumnya tidak perlu dipernis dan tidak perlu disepet jika ingin ditambahkan pernis yaitu dengan cara pada bagian yang sudah dipastikan disepet yang sudah ditempul kita pernis dengan takaran semprotan dari diner dengan pernis sendiri dimana pernis lebih banyak dibandingkan diner maka jika akan kita semprotkan secara full kita cukup menambahkan diner sehingga dalam proses pemermisan sendiri tidak terlalu tebal pada bagian yang tidak perlu dipernis atau kita pernis ulang dan jika pada tahap proses pemermisan atau gambel sepet jika ingin kita hanya memermis atau kita semprotkan pernis pada bagian yang perlu saja maka pada bagian yang sudah dipernis dari pernis yang lama dan yang baru kita semprot kita sambungkan dengan cara menggunakan diner gel atau tidak menggunakan campuran apapun yaitu kita menggunakan diner dari campuran cat yaitu untuk dinernya kita menggunakan diner impala dan perlu diingat jika ingin menggunakan pernis impala tersebut secara gel tidak diperlukan untuk campuran pernis tapi diperlukan hanya untuk menyambungkan dari pernis yang baru disembakkan dan pernis yang sudah lama fungsinya yaitu untuk menghilangkan atau menghindari dari kabut diantara pemermisan cat yang lama dengan cat yang baru dan sekian saja dari video saya terima kasih yang sudah menonton salam sehat selalu semoga diberi rezeki yang lancar umur panjang sekian terima kasih dari saya apabila banyak kesalahan mau dimaklomi sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati